Adanya pandemik ini telah membawa manusia ke dalam suatu dunia yang sangat berbeda. Penggunaan masker, jaga jarak, pemeriksaan suhu berkala, hingga bekerja dan belajar dari rumah adalah beberapa norma baru kehidupan manusia yang harus dijalani ditambah dengan adanya pembatasan traveling dan pembatasan aktivitas daerah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai usaha untuk memutuskan rantai pengelaran virus. Pandemi ini tidak hanya merupakan ancaman bagi kesehatan, namun juga telah menghancurkan ekonomi secara global. Selama belum ditemukan vaksin yang efektif, kehidupan baru seperti ini akan terus berjalan. Sejarah mencatat banyak penyakit infeksi menular dan berbahaya dapat di eradikasi menggunakan herd immunity dari vaksin. Sekitar 2-3 juta kematian tiap tahun juga dapat dicegah dengan vaksin. Edward Jenner, salah seorang ilmuwan pembuat vaksin pertama di dunia, telah berhasil mengeradikasi penyakit cacar pada tahun 1796. Louis Pastor dengan vaksin rabiesnya pada tahun 1885. Vaksin dan antitoksin terhadap dipteri, tetanus, antrak, kolera, tivoid, dan tuberculosis dikembangkan pada tahun 1930-an. Pada pertengahan abad 20, dikembangkan vaksin polio, campak, mams, dan rubella. Dan pembuatan vaksin tercepat selama ini masih membutuhkan sekitar waktu 4 tahun yaitu vaksin mams pada tahun 1967. Hingga sekarang, sudah lebih dari 9 juta orang di dunia terinfeksi dan lebih dari 450 ribu meninggal karena terpapar virus COVID-19. Sejak dirilisnya genom genetik SARS-CoV-2 oleh Cina pada awal Januari, para ahli dari 80 perusahaan dan 19 institut di dunia berlomba-lomba untuk membuat vaksin. Apa sebenarnya vaksin itu? Beberapa orang masih salah menganggap vaksin adalah obat untuk orang sakit. Saya akan jelaskan sedikit tentang vaksin. Vaksin bekerja dengan memperdaya sistem pertahanan tubuh manusia seolah-olah sedang diserang oleh bakteri atau virus. Jika virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh manusia, sistem pertahanan tubuh akan berusaha melawan. Salah satunya dengan cara membentuk antibody spesifik. Antibody ini dapat mengikat dan menetralisir virus atau bakteri, serta dapat bertahan beberapa waktu di dalam tubuh manusia, sehingga bila suatu saat manusia berinteraksi lagi dengan virus atau bakteri yang sama, sistem pertahanan tubuh memiliki suatu memori dan akan langsung membuat antibody spesifik terhadap patogen tersebut. Vaksin biasanya dibuat dari virus atau bakteri yang dilemahkan atau yang sudah mati atau hanya satu bagian dari strukturnya saja yang dapat mencetuskan reaksi imun, namun aman, tidak kuat sampai membuat seseorang menjadi sakit. Jadi pemberian vaksin akan memberikan seseorang kekebalan, ataupun apabila tetap sakit, gejala yang muncul akan jauh lebih ringan dan mengurangi risiko komplikasi berat. Menurut Global Alliance for Vaccines and Immunization, per pertengahan bulan Mei sudah ada lebih dari 100 kandidat vaksin yang sedang dalam tahap penelitian, dan 9 di antaranya sedang akan masuk uji klinis ke manusia. Sebelum suatu vaksin dapat digunakan secara luas, ada beberapa tahap yang harus dilalui dan biasanya berlangsung bertahun-tahun, yaitu yang pertama, tahap eksplorasi, yaitu tahap menentukan bibit atau bentuk vaksin apa yang akan dibuat. Yang kedua, tahap preklinik, yaitu tahap uji pada binatang. Yang ketiga, tahap uji klinik, yaitu tahap uji pada manusia dan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu fase 1, yang bertujuan untuk menguji keamanan vaksin, menentukan dosis, dan mengidentifikasi kemungkinan efek samping pada kelompok kecil manusia, yaitu sekitar 10-100 orang. Fase 2 dilakukan pada kelompok yang lebih besar lagi, yaitu ratusan orang. Dan fase 3 yang terakhir akan dilakukan pada kelompok yang jauh lebih besar lagi, yaitu ribuan orang, karena ada beberapa efek samping yang baru muncul setelah diberikan pada ribuan orang, karena prevalensinya sangat kecil. Yang keempat adalah tahap review dan bersetujuan oleh lembaga yang menaungi. 5, tahap produksi, dan 6, tahap kontrol kualitas. Penelitian mengenai vaksin COVID-19 ini sebenarnya adalah lanjutan penelitian yang pernah dilakukan, yaitu penelitian terhadap vaksin coronavirus sebelumnya, yaitu SARS dan MERS. Namun belum ada vaksin yang efektif untuk digunakan secara luas. Hal ini tentunya bisa menjadi pelajaran para ahli dalam membuat vaksin SARS-CoV-2, meskipun masih banyak hal yang belum diketahui pasti mengenai virus ini. Untuk mempercepat proses pembuatan, para ahli ada yang memilih menggunakan teknologi rekombinan genetik dibandingkan cara konvensional. Cara konvensional adalah dengan menggunakan virus yang dilemahkan, atau virus mati, atau bagian dari struktur virus. Metode ini memiliki kelemahan, yaitu virusnya harus dikultur dulu dan membutuhkan waktu berbulan-bulan, dan efek samping sistemiknya juga lebih besar, misalnya muncul demam. Namun kelebihannya, karena vaksin konvensional ini berupa struktur virus yang utuh, maka respon imunnya juga pasti lebih adekuat. Sedangkan cara teknologi genetik adalah dengan menggunakan sekuens genetik spesifik dari struktur virus. Metode ini tidak membutuhkan kultur virus, karena menggunakan informasi sekuens genetik virus yang sudah ada. Sekuens genetik ini adalah suatu kode biologis yang dapat dibaca oleh sel manusia untuk membuat protein pengkode spike virus, yang merupakan bagian utama dari virus yang dapat berikatan dengan reseptor di sel pada manusia, yang kemudian bisa menginduksi sistem imun. Jadi, bukan DNA manusia ya yang dijadikan vaksin. Namun, vaksin berdasar genetik ini belum pernah digunakan sebelumnya pada manusia. Vaksin genetik SARS-CoV-2 dari Universitas Oxford inilah yang sekarang paling cepat masuk uji klinis, karena pembuatannya mudah dan cepat, dan rencananya bulan Juli tahun 2020 ini sudah memasuki uji klinis tahap 3, dengan 30.000 orang yang akan diuji. Idealnya, bila vaksin yang efektif benar-benar diberikan pada sekitar 60-70% populasi dunia, maka akan terbentuk herd immunity, sehingga transmisi virus akan sangat berkurang dan mungkin akan bisa tercapai eradikasi. Meskipun banyak yang berharap terhadap vaksin, namun kita juga belum bisa memastikan vaksin mana yang paling efektif, dan jika nanti ditemukan vaksin yang benar-benar efektif, masalah keterbatasan kemampuan produksi akan menjadi masalah berikutnya. Akhirnya, akan ada populasi prioritas untuk divaksin, misalnya populasi tenaga kesehatan, paralansia, dan orang-orang yang dengan penyakit komorbid. Selain itu, hingga sekarang, bukti yang ada menunjukkan bahwa kekebalan terhadap SARS-CoV-2 ini hanya bertahan sekitar 2-3 bulan, dan lebih pendek lagi pada orang-orang yang tidak bergejala. Sedangkan sistem imun lain selain antibody yang berperan belum juga diketahui pasti. Tentunya hal ini sangat menentukan efektifitas dari vaksin, dan harus tetap ditimbang manfaat dan risiko efek samping yang akan terjadi. Apabila kekebalan terhadap virus ini hanya bertahan jangka pendek, berarti virus ini akan tetap ada bersama kita untuk waktu yang lama, dan akan dibutuhkan dosis-dosis booster tambahan. Selain itu, stabilitas genetik juga berpengaruh, di mana virus yang sangat percepat bermutasi akan sulit dibuat vaksinnya. Dibandingkan virus influenza dan HIV, SARS-CoV-2 ini relatif lebih stabil. Namun, bila mutasi pada speknya terjadi terlalu sering, maka akan tetap sulit membuat vaksin yang efektif. Jadi, sebelum ditemukan obat atau vaksin yang aman dan efektif, yang terpenting adalah tetap mempertahankan gaya hidup sehat baru, seperti rajin uji tangan, memakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan sebagai usaha menjaga penularan dan memutus mata rantai penularan virus. Lalu, bagaimana dengan perkembangan vaksin COVID di Indonesia? Awal bulan Mei 2020, Indonesia telah berhasil mengidentifikasi sekuens genetik SARS-CoV-2 di Indonesia, terdiri atas 13 sekuens genetik virus, yakni 7 dari Lembaga Biologi Molekuler, Eichmann, dan 6 dari Universitas Erlangga. Temuan sekuens genetik ini merupakan awal yang baik untuk mendapatkan bibit virus yang efektif dalam pembuatan vaksin, dan kandidat vaksin diperkirakan sudah ada sekitar bulan Oktober 2020, serta akan memasuki tahap preklinik dan klinik pada November 2020 hingga Januari 2021, dan diperkirakan masuk produksi pada pertengahan 2021. Kandidat vaksin yang digunakan oleh para peliti Indonesia ini adalah bentuk subunit protein spike. Sambil menunggu vaksin mandiri buatan Indonesia tersebut, bulan Juni 2020, Indonesia melalui PT Kalbe Pharma, bekerjasama dengan Genshin Inc Korea Selatan, dan PT Bio Pharma, bekerjasama dengan Sinovac China, akan memulai uji klinik vaksin COVID-19. Riset vaksin ini telah melalui uji preklinik pada hewan primata, dan telah terbukti menghasilkan antibody yang mampu menetralisir virus SARS-CoV-2, sehingga tahap berikutnya akan diuji ke manusia. Uji klinis fase 2 pada bulan Agustus 2020 akan dilakukan di Indonesia. Perusahaan Bio Pharma ini sudah ada sejak zaman Belanda sekitar 120 tahun, yang jelas jauh sebelum Bio Gage lahir ya, dan kini menjadi BUMN milik negara. Perusahaan ini adalah pengekspor 50% kebutuhan vaksin di dunia untuk sekitar 132 negara. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang diakui WHO sebagai pemasok vaksin. Sebesar 2 per 3 kebutuhan vaksin polio dunia dipasok oleh Indonesia. Kapasitas produksinya pun terbesar di Asia Tenggara, yaitu sekitar 3 miliar dosis. Dari data-data fakta tadi, vaksin sebenarnya adalah suatu cara pencegahan penyebaran infeksi yang terbukti efektif. Namun, hingga sekarang belum pernah ada vaksin coronavirus yang berhasil dibuat dan terbukti aman dan efektif. Usaha-usaha dari banyak ahli ini sudah seharusnya mendapat dukungan dari seluruh masyarakat dunia. Indonesia sendiri sudah terlibat dalam penelitian vaksin COVID, baik kerjasama dengan negara lain maupun mandiri. Dan Indonesia juga ternyata sudah memiliki perusahaan vaksin terbesar di Asia Tenggara. Pro dan kontra terhadap vaksin sudah ada sejak vaksin pertama ada, jadi keputusan tetap di tangan Anda masing-masing.